Tiga Naga S.A.K.T.I. Jilid 20 Ketika Sian Lun berdiri menghadap ke barat sambil membawa buntalan abu jenazah itu, nampaklah oleh dia segala kebesaran alam di bawah kakinya dan matahari termenam menciptakan pemandangan yang demikian menakjubkan. Tidak ada seorang pun seniman sanggup melukis keindahan seperti itu, dan tidak ada seorang pun seniman sanggup menceritakan keindahan seperti itu. Setiap batang pohon, setiap gumpa awan, setiap cercah sinar, setiap warna, setiap bentuk, merupakan serangkaian syair tersendiri, memiliki keindahan tersendiri yang tercakup dalam keindahan agung itu, dalam keheningan agung, dalam kesatuan ajaib itu. Dirinya sendiri merupakan bagian kecil yang tak terpisahkan dari kesatuan itu. Begitu indah, begitu mengharukan sehingga ketika Sian Lun mulai menaburkan abu jenazah yang bertebaran terbawa angin senja, tak terasa lagi air matanya jatuh berderai melalui pipinya. Bukan air mati duka karena kematian gurunya, bukan air mati duka karena iba kepada diri sendiri, melainkan air mati keharuan yang timbul karena cinta kasih yang terasa benar dari ujung rambut sampai ke ujung jari kaki, Cinta kasih teramat agung yang lenyap kaki batas-batas antara dia dan abu jenazah, antara dia dan sinar lembayung matahari senja, antara dia dan pohon, antara dia dan rumput-rumput, antara dia dan Tuhan. Abu jenazah telah habis ditebarkannya, dunia telah berwarna kebuah dan langit di barat kehilangan tata warnanya, malam mulai tiba. Sian Lun menggerakkan kakinya melangkah menuruni puncak bukit. Selama tinggal suhu, bisiknya. Akan tetapi diarnya rasakan betapa janggalnya bisikannya itu. Siapakah yang meninggalkan? Siapa yang ditinggalkan? Perlukah yang hidup berkabung untuk yang mati? Perlukah yang hidup bersedih untuk yang mati? Ataukah tidak sebaliknya, yang maju mungkin merasa sedih melihat yang hidup yang masih harus terombang-ambing gelombang kehidupan antara suka dan duka? Yang masih harus tercepit dan terhimpit antara tawa dan tangis? Sian Lun tak dapat menjawabnya. Dengan muka ditundukan pemuda ini menuruni bukit dan baru terasa olehnya betapa perutnya lapar sekali dua hari dua malam dia tidak pernah makan, tidak pernah minum, tidak pernah tidur. Jasmaninya menuntut, perutnya minta diisi, urat-uratnya minta diistirahatkan, matanya minta ditidurkan. Suhunya tidak lagi dituntut kebutuhan jasmani seperti dia. Sian Lun berjalan dengan kaki dan hati ringan. Selama beberapa hari ini dia telah melakukan perjalanan seorang diri. Dia tidak membiarkan dirinya terbenam kedukaan oleh kematian gurunya. Gurunya telah tiada. Habis, tidak ada manfaatnya untuk menyesalkan itu. Dunia terbentang luas di depannya. Dia masih muda. Perjalanan hidup masih jauh. Dia harus kembali ke Chinan, ke rumah paman dan bibinya. Dia tersenyum sendiri kalau membayangkan betapa paman dan bibinya akan girang luar biasa melihat dia datang kembali dalam keadaan sehat dan selamat. Dan kedua orang tua itu tentu akan merasa bangga sekali kalau mendengar betapa dia telah mewarisi ilmu kepandayan silat yang tinggi dari siang koan lojin yang terhitung masih paman kakek guru dari paman dan bibinya. Jadi, kalau dihitung menurut tingkat perguruan, dia masih merupakan paman guru dari paman dan bibinya. Sian Lun tersenyum mengingat akan lucunya susunan tingkat ini. Guru dari paman dan bibinya, juga dari mendiang ayahnya, adalah Louis Sian Lojin, dan Louis Sian Lojin ini adalah murid dari Bu Eng Lojin, suheng dari gurunya. Gurunya, mendiang siang koan lojin itu sesungguhnya adalah kakek buyut gurunya. Makin gembira hatinya kalau dia teringat kepada Ling Ling. Sian Lun menahan langkahnya dan termenung, terheran-heran ketika mendapat kenyataan betapa jantungnya berdebar tegang dan mukanya terasa panas ketika dia mengingat Ling Ling. Anak perempuan itu, adik misalnya itu, kini tentu telah menjadi seorang gadis dewasa. Hanya selisih 2 tahun usia mereka, dan dia kini telah berusia 20 tahun. Ling Ling kini tentu telah menjadi seorang darah berusia 18 tahun. Sukar dia membayangkan bagaimana akan sikap darah itu kalau bertemu dengan dia. Dan Ginsan. Sian Lun mengerutkan alis ketika mengingat anak itu, ada rasa gembira dan juga rasa khawatir. Teringat akan Ginsan, maka teringat pula dia akan kenakalan dan kelucuhan anak yang menjadi murid paman dan bibinya itu, akan tetapi dia teringat pula akan keadaan Ginsan yang terancam bahaya ketika anak itu terlibat dalam kerusuhan yang terjadi di Kuil Ban Hotong di Chin An. Apakah anak itu dapat tertolong? Tentu sekarang juga sudah menjadi seorang pemuda dewasa, seperti dia karena usia mereka memang sebaya. Kenangan di masa kecil memang selalu menimbulkan perasaan gembira dan menimbulkan gairah untuk melihat kembali tempat-tempat bermain kita di waktu masih kecil. Demikian pula dengan Sian Lun wajahnya berseri dan kegembiraan menyelubungi hatinya yang penuh harapan untuk dapat bertemu kembali dengan paman dan bibinya, dengan Ginsan, bahkan dengan para pelayan pamannya yang kini teringat olehnya seorang demi seorang. Bukan mereka saja, bahkan dia teringat akan kerbau-kerbau milik pamannya yang dulu sering digembala oleh Ginsan dan dia, terutama sekali si Belang yang menjadi kerbau kesayangannya. Sian Lun berjalan seenaknya di jalan raya yang kasar itu, jalan yang cukup lebar menuju ke kota Sinyang. Enak berjalan tak tergesa-gesa melalui hutan kecil yang teduh itu, yang melindungi orang dari sengatan terik matahari siang itu. Tiba-tiba perhatiannya tertarik oleh suara orang-orang dari belakang dan dia berhenti di tepi jalan, membiarkan serombongan orang lewat. Mereka itu terdiri dari 20 lebih orang yang kesemuanya melakukan perjalanan cepat dan rata-rata memiliki kepandayan tinggi karena mereka memergunakan ilmu lari cepat tanpa menghiraukan Sian Lun yang berdiri dengan heran di tepi jalan. Timbul perasaan heran dan curiga di dalam hati pemuda itu karena rombongan ini selain terdiri dari orang-orang yang tentu pandai ilmu silat, juga sebagian dari mereka mengenakan pakaian seperti tosu atau pendeta. Dan terutama sekali, paling depan berjalan dengan langkah lebar seorang yang kelihatan asing, bertubuh besar dan sikapnya gagah, langkahnya seperti seekor harimau berjalan. Orang ini melirik ke arah Sian Lun, akan tetapi. Seperti yang lain-lain, dia juga tidak menaruh perhatian kepadu pemuda berpakaian sederhana seperti seorang nelayan atau petani itu. Setelah rombongan itu lewat, Sian Lun menarik napas panjang. Benar kata mendiang gurunya bahwa di dunia ini banyak sekali orang pandai, namun sayangnya, kepandayan silat yang dimiliki orang membuat si pemilik kepandayan itu menjadi pelaku-pelaku kekerasan yang mengandalkan kepandayannya untuk menindas orang lain dan untuk mencari kemenangan bagi diri sendiri. Apakah rombongan orang-orang yang agaknya dipimpin oleh para pendeta itu pun hendak menggunakan kepandayan mereka untuk melakukan kekerasan terhadap golongan atau orang lain? Ah, betapa ganjilnya mendengar ada pendeta melakukan kekerasan terhadap orang lain. Akan tetapi, bukankah kerusuhan di Kuil Ban Hotong dahulu itu pun merupakan kekerasan antara pendeta, pendeta, dan apa kata suhaunya tentang kependetaan dan kekerasan? Kebanyakan para pendeta itu adalah orang-orang yang menyamakan diri dengan kependetaan mereka, seperti orang-orang yang mengikatkan diri dengan kekayaan, kedudukan, nama besar, dan sebagainya. Kalau kependetaan mereka terusik, mereka tentu tidak segan-segan untuk mempergunakan kekerasan, melindungi kependetaannya seperti orang melindungi harta bendanya atau kedudukannya dengan taruhan nyawa, tidak segan-segan membunuh manusia lain untuk mempertahankan apa yang mengikat mereka, yang dianggap sebagai sumber kesenangan oleh mereka, dapatkah kita hidup tanpa ikatan? Dapatkah kita bebas dan terlepas dari segala sesuatu yang kita samakan seperti diri kita sendiri? Seorang yang merasa dirinya baik tentu merupakan orang yang ingin dianggap baik dan kalau sekali waktu kebaikannya itu terusik, kalau kebaikannya tidak diakui, tentu. Timbul kecewa dan marah di dalam hatinya. Seseorang yang merasa dirinya benar tentu akan bersikap keras kalau kebenarannya itu disangkal orang lain. Karena orang seperti itu telah mengikatkan diri dengan apa yang dianggapnya kebaikan dan kebenaran itu, maka kalau kebaikannya dan kebenarannya itu diganggu, dia akan marah. Belum lama Sian Lun berjalan sambil termenung semenjak lewatnya rombongan orang-orang tadi tiba-tiba dia berhenti lagi karena mendengar suara derap kaki kuda dari belakang. Dia berdiri di tepi jalan dan memandang. Kini dia melihat sepasukan tentara berkuda, dipimpin oleh seorang perwira muda yang amat gagah. Perwira ini menunggang kuda besar, berjalan di depan dengan wajah berseri dan sinar mata penuh semangat. Tubuhnya sedang namun tegap, usianya kurang lebih 25 tahun, wajahnya kemerahan karena sengatan terik matahari, alisnya tebal berbentuk golok, pakaiannya gemerlapan dan dipinggangnya tergantung pedang. Gagah sekali perwira ini, wajah dan sikapnya membayangkan kejantanan yang menimbulkan rasa kagum dalam hati Sian Lun. Rombongan pasukan ini terdiri dari 30 orang prajurit dan di tengah-tengah rombongan ini terdapat 12 orang tawanan yang dinaikan dalam sebuah kereta tak beratap, ditarik oleh 4 ekor kuda yang dikusiri seorang prajurit. Kedua tangan para tawanan itu dibelenggu dan mereka semua duduk di dalam kereta, tubuh mereka bergoyang-goyang ketika kereta itu berguncang di atas jalan yang kasar. Melihat Sian Lun berdiri, seorang diri di tepi jalan, perwira itu mengangkat tangan kanan ke atas dan rombongan itu pun berhenti. Debu mengepul tinggi dan Sian Lun mendengar suara perwira itu yang terdengar nyaring dan penuhi bahwa, kita beristirahat di sini, semua boleh beristirahat di tempat teduh. Beri makan dan minum secukupnya kepada para tawanan, akan tetapi jaga yang ketat agar jangan sampai timbul kesempatan mereka membuat kacau. Kalau para prajurit itu nampak gembira sekali memperoleh kesempatan istirahat itu dan Sian Lun melihat betapa para prajurit yang membagi makanan dan minuman kepada para tawanan itu bersikap baik dan cermat, para tawanan itu diberi makanan yang cukup banyak dan minuman yang secukupnya pula. Bahkan kusir kereta menghentikan kereta itu di tempat teduh sehingga para tawanan itu pun merasa enak. Penglihatan ini merupakan hal yang cukup ganjil karena biasanya, para prajurit tentu bersikap keras kepada para tawanannya. Agaknya hal itu adalah berkat sikap perwira yang menarik itu. Kalau para prajurit mulai makan dan minum dari perbekalan mereka, perwira itu sendiri hanya mengeluarkan seguchi arak dan minum dari bibir guci setelah turun dari atas kuda. Kemudian dia menoleh ke arah Sian Lun yang masih berdiri dan dengan langkah ringan dan lebar perwira itu menghampiri Sian Lun. Melihat wajah perwira itu berseri dan ada senyum di bibirnya, Sian Lun cepat menjura dengan hormat sobat, apakah engkau melakukan perjalanan seorang diri saja perwira itu bertanya sambil duduk di atas rumput di tempat teduh itu. Sian Lun mengangguk tanpa menjawab. Mari kita duduk bercakap-cakap, sobat. Maukah engkau minum arak? Arakku ini baik sekali, arak Keng Lam yang sudah cukup tua usianya, segar dan manis tapi tidak terlalu keras. Terima kasih, engkau baik sekali, Ciyang Kun, jawab Sian Lun dan ketika dia duduk di atas rumput, perwira itu menyodorkan guci araknya kepada Sian Lun. Sian Lun menerimanya dan menjadi bingung karena dia tidak mempunyai cawan untuk minum. Mana, mana cawannya dia bertanya agak kesungkan. Haha, orang-orang dalam perjalanan seperti kita, mana perlu peralatan makan minum selengkapnya? Minum arak di dalam hutan, langsung dari guci, enak sekali. Minumlah Sian Lun memandang kagum kepada orang di depannya itu. Seorang perwira muda yang gagah, akan tetapi sungguh memiliki kerendahan hati, sikap bersahabat dan kejujuran yang mengagumkan. Terima kasih katanya dan dia pun tanpa ragu-ragu lagi lalu menenggak arak itu langsung dari bibir guci. Memang enak sekali arak itu dan Sian Lun yang sudah biasa minum arak bersama gurunya mengenal arak baik. Hem, enak sekali arakmu, Ciyang Kun, katanya mengembalikan guci. Perwira itu tersenyum dan memandang wajah Sian Lun penuh perhatian. Tiba-tiba dia berkata, mau makan bersama kami? Makanan sederhana tapi cukup menyenangkan perut, Sian Lun tersenyum dan menggeleng kepalanya. Terima kasih, Ciyang Kun, aku tidak merasa lapar, haha, hanya minum kalau haus, hanya makan kalau lapar, dan hanya tidur kalau mengantuk, itulah pendirian seorang gagah. Aku ini tidak lapar, hanya haus. Eh, sobat, engkau hendak pergi kemana, kalau aku boleh bertanya? Bukan main perwira ini, pikir Sian Lun penuh kagum. Begitu polos dan jujur, juga sikap yang terbuka itu sama sekali tidak pura-pura, dan orang ini sangat berbeda dengan para perwira lain. Biasanya, seorang prajurit yang telah memiliki pangkat sedikit saja, sikapnya lalu angkuh dan tinggi hati, bertindak terhadap rakyat seolah-olah dia yang menjadi raja. Akan tetapi perwira ini dapat menghargai orang, sikap yang amat menyenangkan. Maka dengan jujur dia pun menjawab, aku hendak pergi ke utara, sebelum dia sempat menyebut nama Koti Jinan, perwira itu sudah mendahului dan memotong kata-katanya. Bagus, kami pun hendak ke kota raja. Ah, perjalanan yang amat jauh, apalagi membawa-bawa tawanan penting, sungguh sukar dan banyak kerintangan, lega rasa hati Sian Lun karena dia tidak usah bercerita tentang dirinya. Maka mendengar ucapan perwira itu, dia bertanya, tidak keragu-ragu lagi karena perwira itu yang lebih dulu bicara tentang tawanan. Siapakah mereka itu dan mengapa ditawan perwira itu menoleh ke arah kereta di mana para tawanan masih makan dengan sikap diam, lalu dia menghadapi Sian Lun kembali sambil menarik napas panjang. Aka mereka itu sebenarnya bukanlah penjahat-penjahat biasa, akan tetapi perbuatan mereka malah lebih berbahaya daripada penjahat-penjahat yang paling kejam. Penjahat-penjahat hanya membunuh orang-orang tertentu yang mereka musuhi, hanya membakar rumah-rumah tertentu atau mengacau dusun-dusun tertentu. Akan tetapi orang-orang itu biarpun mereka sendiri bukan perampok dan penjahat, mereka itu dapat membunuh ratusan ribu nyawa, membakar dan mengacau seluruh negara. Eh, apakah yang mereka lakukan Sian Lun terkejut dan menoleh ke arah para tawanan itu dengan pandang mata penuh selidik? Baru sekarang dia melihat bahwa di antara mereka itu terdapat dua orang yang berpakaian seperti pendekta Tosu. Mereka adalah pemberontak-pemberontak. Mereka membenci pemerintah dan mereka menghasut rakyat untuk memerontak. Mereka akan dapat membakar api perang saudara yang mengerikan kalau mereka tidak cepat-cepat di cenggah. Dan betapa banyaknya terjadi aksi-aksi pemberontakan seperti itu semenjak 10 tahun yang lalu, semenjak peristiwa di Chinan, peristiwa di Chinan? Apakah itu, Chiang Kun? Tanda petik. Perwira itu tersenyum pahit. Sepuluh tahun yang lalu, ketika itu aku masih dalam pendidikan prajurit, di Chinan terjadi huru-hara ketika mendiang Kaisar Beng Wang memerintahkan perarakan benda suci lewat di kota itu. Dalam peristiwa itu, nama perkumpulan im yang kau dan bengkau terlibat, dan semenjak peristiwa itulah, maka selama sepuluh tahun ini terjadi serangkaian peristiwa yang sifatnya menentang pemerintah. Syukur, setelah Kaisar diganti oleh Kaisar yang sekarang, yaitu Kaisar Sutiong, putera Kaisar yang telah meninggal dunia, sastrawan pahlawan Honggi telah dipanggil dari tempat pembuangannya dan oleh Kaisar beliau diangkat menjadi penasehat angkatan perang. Dan, pengangkatan ini mendatangkan banyak kemajuan karena beliau telah mulai dengan operasi ke dalam, yaitu membersihkan angkatan perang dari oknum-oknum yang kotor dan mengangkat orang-orang muda yang masih bersih dan jujur menjadi panglima-panglima dan perwira-perwira. Dengan angkatan perang yang pulih kekuatannya, maka negara menjadi kuat kembali dan kaum pemberontak mudah ditundukan, bukan hanya dengan senjata seperti yang menjadi politik Menteri Honggi, akan tetapi terutama dengan nasihat dan bujukan dan sikap baik, Sian Lun mengangguk-angguk dan merasa kagum. Mengertilah diakini mengapa perwira muda ini dan anak buahnya bersikap lunak dan baik sekali terhadap para tawanan itu, padahal tawanan-tawanan itu adalah pemberontak-pemberontak yang biasanya amat dibenci. Kalau saja perwira ini tahu bahwa apa yang diceritakannya tadi, peristiwa di Chin'an adalah peristiwa di mana dia sendiri terlibat ketika dia masih berusia 10 tahun, Akan tetapi Sian Lun tidak mau bercerita tentang dirinya dia makin suka kepada perwira itu dan makin tertarik hatinya. Bukankah suhunya dalam pesan terakhirnya juga menasehatkan dia untuk membantu pemerintah menenteramkan negara? Bukankah suhunya juga mengatakan bahwa dunia sedang terbakar selama kejahatan dan pemberontakan meraja lola? Airh, aku telah bicara banyak. Entah mengapa, aku tertarik kepadamu, sobat, dan aku percaya kepadamu. Tidakkah sepatutnya kalau kita berkenalan? Aku si Ong, bernama Gi, Ong Chiang Kun sungguh baik dan ramah. Namaku adalah Tan Sian Lun, dan karena keramahanmu itu, selayaknya aku peringatkan kepadamu, Ong Chiang Kun, bahwa mungkin sekali perjalananmu akan menemui halangan di depan situ. Eh, apa maksudmu, Tan Heng belum lama ini lewat serombongan orang yang mencurigakan, mereka semua berlari cepat seperti terbang, jumlah mereka 20 orang lebih dan kuliat di antara mereka. Terdapat orang-orang yang berpakaian pendekta seperti dua orang di antara para tawananmu itu. Mendengar ini, seketika wajah Ong Chiang Kun berubah, alisnya yang berbentuk golok itu bekerut. Dia meloncat berdiri dan merabah gagang pedangnya, mengangkat tangan kanan ke atas dan berseru kepada anak buahnya, si Aap. Kita berangkat sekarang melanjutkan perjalanan selagi para para jurid itu sibuk dan berkemas, perwira itu berkata kepada Sian Lun, Terima kasih, Tan Heng. Dan mengingat bahwa tujuan kita sama, yaitu ke utara, dan engkau melakukan perjalanan sendirian saja sehingga tidak aman bagimu, bagaimana kalau kita melakukan perjalanan bersama Sian Lun tersenyum dan menggeleng kepala, Terima kasih, Chiang Kun. Aku sudah biasa melakukan perjalanan sendirian saja, aku tidak mau merepotkanmu yang sudah berat oleh tugasmu itu. Selamat jalan, Om Chiang Kun mengangkat pundaknya. Sayang, aku suka sekali bicara denganmu, Saudara Tan. Nah, sampai jumpa. Dia lalu meloncat ke atas pelana kudanya yang sudah dituntun datang oleh seorang prajurit, kemudian berderaplah rombongan prajurit berkuda itu dipimpin oleh perwira muda Siong yang gagah perkasa, dan kepala para tawanan tergoyang-goyang di atas kereta tawanan ketika kereta itu mulai bergerak di atas jalan yang kasar. Setelah derap kaki kuda itu tak terdengar lagi lama setelah rombongan itu menghilang di dalam hutan, Sian Lun termenung. Bagaimana kalau rombongan Om Chiang Kun itu dihadang dan diserang oleh rombongan terdahulu? Dia membayangkan Om Chiang Kun yang ramah dan gagah, teringat kembali akan ceritanya dan teringat pula akan pesan mendiang suhaunya akan Akhirnya Sian Lun berdiri dan menyambar buntalan pakaiannya lalu berjalan cepat menyusul rombongan pasukan Om Chiang Kun. Tadinya, dia masih merasa segan untuk membantu pasukan pemerintah. Bukankah menurut cerita paman dan bibinya, ayah kandungnya, dan juga ibu kandungnya, semua tewas oleh pasukan pemerintah? Bukankah menurut cerita mereka, ayahnya dahulu adalah seorang gagah perkasa yang menentang pembesar pemerintah yang lalim dan gugur dalam perjuangannya itu? Akan tetapi, kini dah melihat bahwa tidak semua pembesar jahat dan lalim, buktinya Menteri Hong Gi demikian dikagumi dan dipuja oleh Om Chiang Kun, dan perwira muda Si Ong itu sendiri jelas merupakan seorang pejabat yang amat bijaksana dan gagah. Suhaunya berpesan pula agar dia membantu pemerintah untuk menenteramkan kehidupan rakyat, menentang kejahatan dan pemerontakan. Apa kata Suhaunya dalam pesan terakhir itu? Perasaan pribadi harus dikesampingkan, yang penting adalah menegakkan keadilan dan menenteramkan kehidupan rakyat. Sekarang apakah karena ayah bundanya tewas di tangan seorang pembesar, dia harus memusuhi semua pembesar di dunia ini? Gila kalau begitu. Ayah bundanya tewas di tangan manusia, apakah dia harus memusuhi semua manusia pula? Makin gila lagi. Tidak, dia akan menentang siapa saja yang jahat, siapa saja yang menindas manusia lain, tidak peduli dia itu pembesar atau orang biasa. Dan dia akan membela yang benar, tidak peduli dia itu pembesar atau orang biasa pula. Dan Ong Chiang Kun adalah seorang perwira yang baik, dan berdiri di pihak yang benar karena Ong Chiang Kun menentang pemberontakan yang akan mengobarkan perang yang mengancam keselamatan rakyat jelata. Dia harus membantu dan melindunginya. Keputusan hati ini membuat Sian Lun berlari lebih cepat lagi. Dan ketika dia tiba di tengah hutan, dari jauh dia sudah mendengar suara pertempuran itu. Selaka, pikirnya, dia terlambat. Dipercepatnya larinya dan setelah dia tiba di tempat terbuka di tengah hutan itu, benar saja bahwa apa yang dikhawatirkannya itu telah terjadi. Pasukan itu diserbu oleh rombongan orang-orang yang dipimpin oleh orang asing tinggi besar itu dan ternyata bahwa rombongan penyerang itu telah berhasil pula membebaskan para tawanan yang kini ikut pula mengeroyok. Sihak pasukan terdesak hebat karena musuh mereka itu rata-rata memiliki kepandayan yang ikut tinggi, sedangkan Ong Chiang Kun sendiri sedang bertanding melawan si orang asing tinggi besar yang amat lihai memainkan senjata rantai panjang yang ujungnya dipasangi kaitan baja. Dua buah kaitan mengerikan di kedua ujung rantai itu menyambar-nyambar dan rantai yang diputar-putar itu mengeluarkan bunyi bersihutan. Ong Chiang Kun berusaha melindungi tubuhnya dengan pedangnya, namun melihat betapa pundak dan pahanya berdarah dan pakaiannya robek-robek, mudah diduga bahwa dia sudah beberapa kali terluka oleh kaitan-kaitan itu dan sedang berada dalam ancaman bahaya maut. Ong Chiang Kun hanya main mundur sambil mengobat-abitkan pedangnya menangkis dua buah kaitan yang bertubi-tubi menyambar itu, sedangkan lawannya terdengar tertawa berkekah-kekah mengejeknya. Juga anak buah Ong Chiang Kun tidak jauh bedanya dengan pemimpin. Mereka terdesak dan terancam, bahkan sudah ada tiga orang yang roboh terluka tanpa dapat bangkit kembali. Melihat ini, seketika timbul rasa penasaran di dalam hati Sian Lun dan tanpa disadarinya lagi dia sudah melayang ke depan sambil membentak, pemerontak jahat gerakannya seperti kilat menyambar dan tahu, tahu dia sudah berhadapan dengan jagoan ubik hur, orang asing yang memimpin penyerbuan itu dan yang sedang mendesak Ong Chiang Kun dengan rantainya. Pada saat itu, dua buah kail menyambar dan Sian Lun mengangkat kedua lengannya ke atas, tangannya menangkap dua buah kail itu dan membiarkan pergelangan tangannya terlibat rantai. Pada detik berikutnya, pemuda perkasa ini sudah mengerahkan tenaga membetot dan jagoan ubik hur itu mengeluarkan teriakan kaget karena tanpa dapat dipertahankannya lagi, tubuhnya terbawa oleh betotan itu terdorong ke depan dan ketika kaki kiri Sian Lun menyambar, dadanya sudah kena ditendang dan sambil mengeluarkan teriakan keras jagoan ubik hur itu terlempar ke belakang sampai beberapa tombak jauhnya. Dia terbanting ke atas tanah, akan tetapi orang ini agaknya memiliki tubuh yang kebal dan kuat, karena dia sudah dapat merangkak bangun kembali. Sian Lun tidak berhenti sampai di situ saja. Baik pihak pasukan maupun pihak pemberontak sampai menjadi bengong dan terkejut karena tahu-tahu ada bayangan putih yang bergerak sedemikian cepatnya dan tahu-tahu beberapa orang dari pihak pemberontak sudah roboh. Sian Lun menggerakkan kedua kaki dan kedua tangannya, menampar dan menendang. Setiap gerakan kaki atau tangannya tentu menerbangkan senjata lawan dan merobohkan mereka seorang demi seorang. Gegerlah keadaan di medan pertempuran itu. Tangkap mereka terdengar rongci yang kun berseru nyaring. Biarpun dia sendiri terkejut bukan main, namun perwira ini tidak kehilangan kesadarannya dan dia cepat merintahkan anak buahnya untuk menangkap para pemberontak. Perintah ini juga sekaligus merupakan perintah agar anak buahnya jangan membunuh para pemberontak, melainkan menangkap mereka. Jagoan wikmur yang marah sekali itu kini mengeluarkan teriakan keras dan menubruk ke arah Sian Lun dari belakang. Tubrukan ini adalah tubrukan yang didasarkan ilmu gulat, dengan kedua lengan terpentang dan agaknya kemanapun lawan mengelak, takkan terlepas dari tangkapan kedua tangan yang sudah siap dengan jari-jari terbuka. Sian Lun bersikap tenang membalikan tubuh dan membiarkan kedua pundaknya dicengkeram, akan tetapi sambil mengerahkan Sien Kang melindungi kedua pundak dari cengkeraman jari-jari tangan yang kuat itu, dia mengangkat lutut kirinya. Ngek lutut itu menyodok perut dan jagoan wikmur itu untuk kedua kalinya terjengkang roboh. Kini dia maklum bahwa pemuda yang baru datang ini bukanlah lawannya, maka setelah dia merangkak dan bangkit, dia lalu melarikan diri. Jangan kejar dia, Ong Chiang Kun sudah cepat mencegah dan dia sendiri membantu para anak buahnya untuk menawan para pemerontak. Sebagian besar para pemerontak sudah kehilangan nyalinya melihat orang wikmur itu dapat dikalahkan dengan mudah, maka mereka pun melarikan diri secepatnya meninggalkan mereka yang terluka dan tertawan. Setelah dikumpulkan dengan tangan di Borgol, ternyata yang tertangkap ada 15 orang, sebagian adalah tawanan yang tadinya sudah dapat dibebaskan kawan-kawan mereka sebagian lagi adalah muka-muka baru. Di sihak pasukan itu terdapat 5 orang para jurid terluka agak parah, dan beberapa orang lagi terluka ringan saja. Mereka bergembira karena dalam pertempuran itu, pihak merekalah yang menang, apalagi karena tawanan yang tadinya sudah terlepas itu kini malah bertambah dengan 3 orang lagi. Kalau tadinya hanya ada 12 orang, kini tertawan 15 orang. Ah, sudah kuduga, kiranya engkau adalah seorang pendekar yang amat liai, Tantai Hiap Ong Chiang Kun menjura dan sebutan saudara atau sobat kini menjadi Tai Hiap, pendekar besar, kami mengaturkan terima kasih atas bantuan Tau Hiap sehingga pihak kami memperoleh kemenangan. Sian Lun balas menjura. Kita kebetulan jumpa di jalan, hal itu sudah menjadi keharusan untuk saling membantu dan berdiri di pihak yang benar, Ong Chiang Kun. Akan tetapi tentang Chiang Kun sudah menduga itu, apa maksud Chiang Kun? Ong Chiang Kun tersenyum sambil mengobati luka-lukanya yang tidak berat itu dengan obat bubuk merah. Sian Lun tahu bahwa obat bubuk merah itu amat baik untuk menyembuhkan luka-luka sungguh pun amat perih kalau dipakai. Akan tetapi, perwira itu menaruh obat merah pada luka-lukanya sambil bercakap-cakap dan sedikit pun tidak memperlihatkan penderitaan, hal ini saja sudah menunjukkan bahwa Ong Chiang Kun benar-benar seorang jantan. Tantai Hiap, pekerjaanku memberi kesempatan kepadaku untuk bergaul dengan banyak pendekar di dunia ini. Tai Hiap kelihatan lemah lembut namun berani melakukan perjalanan seorang diri saja, Tai Hiap kelihatan seperti seorang pemuda dusun namun gerak-gerik dan tutur sapa Tai Hiap lembut dan sopan, kemudian Tai Hiap memiliki penglihatan tajam sehingga dapat memperingatkan aku terhadap rombongan pemerontak itu. Semua itu menunjukkan bahwa Tai Hiap adalah seorang pendekar yang berilmu, seperti yang sudah kuduga, dan oleh karena itulah maka aku menawarkan Tai Hiap untuk melakukan perjalanan bersama, Sian Lun tersenyun. Orang ini selain gagah perkasa juga amat cerdik. Ah, Ong Chiang Kun terlalu memuji orang, padahal engkau sendiri adalah seorang yang gagah dan cerdik. Ong Chiang Kun lalu memerintahkan anak buahnya bersiap dan berangkat agar sebelum malam tiba mereka dapat memasuki kota Sinyang. Sekali ini Sian Lun tidak menolak ketika Ong Chiang Kun mengajaknya melakukan perjalanan bersama dan memerinya seekor kuda yang baik. Berangkatlah rombongan itu membawa tawanan mereka menuju ke Sinyang dari ternyata di sepanjang perjalanan tidak terjadi gangguan sampai mereka memasuki Sinyang. Ong Chiang Kun segera menghadap pembesar setempat dan para tawanan itu cepat dimasukkan ke dalam penjara agar dapat terjaga dengan baik. Sedangkan Ong Chiang Kun segera mengirim kurir ke kota Raja berikut pelaporannya tentang pencegatan yang ditimpin oleh orang Ui Tawur itu. Malam itu Sian Lun dijambu oleh Ong Chiang Kun di rumah pembesar kota Sinyang. Ong Chiang Kun, mengapa engkau tadi melarang ketika anak buahmu hendak mengejar orang Ui Tawur itu? Aku pun baru tahu bahwa dia itu orang Ui Tawur setelah mendengar anak buahmu bicara tentang dia. Ah, itulah akibatnya kalau negara lemah dan mengandalkan bantuan keamanan dari tenaga lain bangsa. Ketika terjadi pemberontakan-pemberontakan, semenjak pemberontakan alusan dan selanjutnya, pemerintah begitu lemah sehingga pemerintah minta bantuan bangsa Ui Tawur untuk mengusir dan menundukkan pemberontak. Setelah pemberontak dapat dihancurkan, maka bangsa Ui Tawur yang telah memasuki daratan kita menjadi keengakan dan tentu saja mereka yang dianggap sebagai bangsa yang telah berjasa membantu kita, harus kita perlakukan dengan hormat. Padahal mereka itu kadang-kadang memperlihatkan sikap sewenang-wenang dan kini bahkan mereka agaknya telah bersekutu dengan sihak pemberontak seperti perkumpulan imyang kau dan pekelian kau. Keadaan menjadi gawat sekali, maka aku mengiring utusan memberi laporan ke kota raja sebelum melanjutkan membawa para tawanan ke kota raja. Ah, minta bantuan bangsa lain untuk membasmi. Pemberontakan dalam negeri sama saja dengan menggunakan harimau untuk mengusir serigala dalam rumah. Serigalanya dapat dibunuh, akan tetap piseng harimau tetap bercokol dalam rumah dan entah siapa yang lebih ganas dan berbahaya, serigala itu atau kekah harimau itu. Para pemberontak, bagaimanapun juga adalah bangsa sendiri dan betapapun menyelewengnya mereka itu tetap saja mendasarkan pemberontakannya kepada pembelaan terhadap rakyat, sedangkan orang asing bagaimana? Tentu dasar mereka adalah keuntungan bagi mereka, dan seburuk-buruknya kekuasaan pemerintah dipegang bangsa sendiri, masih jauh lebih baik daripada kalau dipegang bangsa lain. Ahaha, setelah terbukti orang Ui Alu benar-benar bersekongkol dengan Im Yang Pai dan Pek Lian Kau maka keadaan pun menjadi gawat. Sian Lun adalah seorang pemuda yang buta akan keadaan pemerintah di waktu itu maka mendengar penuturan yang jelas itu dia menjadi tertarik sekali. Akan tetapi, pemerintah tidak seharusnya bersikap lemah terhadap bangsa Ui Alu, karena biarpun mereka pernah membantu kita, akan tetapi untuk bantuan itu pemerintah sudah pasti telah memberi upah. Jadi, pada waktu ini mereka yang menentang pemerintah atau yang dapat dianggap sebagai pemberontak berbahaya adalah Im Yang Kau, Pek Lian Kau dan dibantu oleh bangsa Ui Alu yang menjadi tamu terhormat itu Ong Chiang Kun menggelengkan kepala. Bukan hanya itu. Memang, Im Yang Kau, Pek Lian Kau dan dibantu bangsa Ui Alu merupakan satu kelompok, akan tetapi masih ada kelompok lain yang tidak kurang pula berbahayanya, bahkan mungkin lebih berbahaya lagi yang merupakan ancaman besar bagi keselamatan negara dan bangsa, siapakah golongan atau kelompok itu, Chiang Kun? Golongan ini terdiri dari bangsa hitam yang merupakan pengikut-pengikut mendiang anlusan, yang bersekutu dengan bangsa Tibet dan dari dalam negeri yang bersekutu dengan dua bangsa asing ini adalah orang-orang dari perkumpulan Bengkau. Jadi, pada saat ini terjadi perang dingin antara tiga kelompok yaitu kelompok pertama tentu saja pemerintah yang didukung oleh orang-orang gagah, oleh para pendekar dan terutama sekali dari Siaw Lim Pai dan Taisan Pai, kelompok kedua adalah Im Yang Kau, Pek Lian Kau dan bangsa Ubi Hur, sedangkan kelompok ketiga adalah Bengkau dan bangsa Hitam dan Tibet, Sian Lun menggelengkan kepala. Heran, dan selalu rakyatlah yang menjadi korban, begitulah. Satu-satunya jalan bagi setiap orang gagah hanyalah membantu pemerintah membasmi dua kelompok pemberontak itu untuk menghalau bahaya perang saudara yang akan menghancurkan kehidupan rakyat jelata. Tantai Hiap, Engkau adalah seorang muda yang memiliki kepanduan tinggi, maka marilah kau ikut bersamaku ke Kota Raja untuk menghadap Menteri Hongi karena bantuan seorang seperti Engkau ini amatlah dibutuhkan, Sian Lun menggeleng kepala. Pada saat ini aku mempunyai urusan penting sekali, Chiang Kun, urusan pribadi. Aku akan pergi ke Chin'an dan tidak mungkin aku pergi bersamamu ke Kota Raja. Akan tetapi, percayalah bahwa aku setuju dengan semua pendapatmu dan kalau sudah tidak ada lagi urusan pribadi, aku siap untuk membantu Menteri Hongi yang bijaksana untuk mengamankan negara, sayang, akan tetapi tentu saja aku tidak dapat memaksamu, Tai Hiap. Hanya pesanku, kalau Engkau benar-benar ingin membantu pemerintah yang berarti juga membantu rakyat, maka datanglah ke Kota Raja. Carilah aku di benteng pengawal Menteri Hongi dan aku akan membawamu menghadap Menteri Hongi yang tentu akan girang sekali menerimamu baik, Chiang Kun. Dan sekarang aku mohon diri karena aku harus melanjutkan perjalananku ke Chin'an, malam hari itu juga Sian Lun meninggalkan Kota Sin Yang untuk melanjutkan perjalanannya. Dia menolak ketika Ong Chiang Kun memberinya seekor kuda, juga menolak pemberian sekantong uang dari pembesar Kota Sin Yang yang mendengar bahwa pemuda itu telah membantu pasukan mengusir para pemerontak. Setelah dia pergi, Ong Chiang Kun yang mengantarnya sampai ke pintu halaman, berdiri sampai lama termenung, kemudian menarik napas panjang dan berkata kepada pembesar yang berdiri di sebelahnya, manusia seperti dia itulah yang dicari-cari oleh Menteri Hongi yang mengatakan bahwa kalau beliau diberi pembantu-pembantu yang muda, berjiwa bersih, gagah perkasa dan jujur, tidak mabok harta dan kedudukan, maka beliau sanggup untuk menenteramkan negara. Akan tetapi, ah, betapa sukarnya mencari orang seperti di A0DWKZDS 234-0 segala harapan, segala bayangan yang muluk dan indah, semua kegembiraan sirna seketika dari hati Sian Lun, terganti oleh rasa kaget, duka dan marah yang membuat wajahnya pucat sekali ketika dia tiba di Chin'an dan mendengar berita bahwa pamannya, Gan Benghon dan bibinya, Kui Eng, telah tewas terbunuh orang. Hampir dia tidak dapat percaya akan pendengarannya ketika dia bertemu dengan seorang tetangga tua yang menyampaikan berita malapetaka ini kepadanya. Paman dan bibinya adalah orang-orang yang berilmu tinggi, pendekar-pendekar budiman dan selalu membuka tangan untuk menolong siapa saja. Mana mungkin terbunuh keduanya? Mengapa? Mengapa dan apa yang telah terjadi bisiknya dengan suara gemetar? Kakek tua itu memandang dengan khawatir melibat wajah pemuda yang pucat sekali itu. Sayang aku tidak tahu, orang muda. Sebaiknya engkau bertanya kepada para hosyo di kuil ban hotong karena merekalah yang tahu dan tiba-tiba kakek itu terbelalak karena seperti setan saja, pemuda yang tadi berdiri di depannya itu sekali berkelebar telah lenyap dari situ. Para hosyo di kuil ban hotong juga terkejut sekali ketika pemuda berwajah pucat itu menerobos masuk kuil dan dengan suara gemetar menuntut minta bertemu dengan ketua kuil. Tentu saja para hosyo menjadi marah, akan tetapi Tianqi hosyo, ketua kuil ban hotong yang kebetulan berada di dalam kuil, segera keluar ketika mendengar bahwa pemuda itu adalah keponakan dari mendianggan Benghon yang ingin bertemu untuk bertanya tentang kematian suami istri pendekar itu. Begitu bertemu dengan Tianqi hosyo, Tianqi hosyo cepat memberi hormat dan berkata lo suhau, harap sudi menjelaskan apa yang telah terjadi dan bagaimana paman dan bibi sampai tewas. Tianqi hosyo memiliki pandangan yang tajam dan dia mengenal bahwa pemuda ini bukan orang sembarangan. Silakan duduk, sicu dan tenangkanlah hatimu. Kematian mendadak memang terlalu sering menimpa orang-orang yang menjadi pendekar sehingga kematian gantai hiap dan istrinya bukanlah hal yang terlalu mengejutkan. Duduklah dan katakan, siapakah sicu ini dan mengapa setelah sepuluh tahun baru sekarang bertanya tentang kematian suami istri pendekar gan itu mendengar ucapan itu, Tianlun menarik nafas panjang dan duduk, memejamkan matu sejenak. Sadarlah dia bahwa dia terlalu menurutkan perasaan sehingga tindakan-tindakannya tadi terburu nafsu dan tidak sepatutnya. Kemudian dia yang membuka matu dan melihat betapa hosyo tua itu sudah duduk di depannya dan menatapnya dengan tajam akan tetapi bibir nfa tersenyum. Harap lo suhu sudi memaafkan kelancangan dan ketasaran saya tadi. Saya bernama Tan Sianlun, keponakan dari mendiang supek gan benghon dan istrinya. Sepuluh tahun yang lalu, ketika terjadi keributan di kubil ini, saya pergi mempelajari ilmu dan baru hari ini kembali ke Chin, An. Oleh karena itu saya tidak tahu sama sekali apa yang telah terjadi dengan mereka dan tadi saya mendengar bahwa mereka telah tewas. Harap lo suhu sudi menceritakan kepada saya apa yang telah terjadi. Hosyo tua itu memandang penuh selidik, mengangguk-angguk. Ah, kiranya si Chu adalah keponakan gantai hiap yang hilang itu. Pernah Pim Cheng mendengar tentang si Chu. Memang sesungguhnya, gantai hiap suami istri tewas dalam pertandingan melawan ketua dari Im Yang Kau dan semua itu adalah akibat dari peristiwa yang terjadi di kubil ini sepuluh tahun yang lalu. Lalu Hosyo tua ini menceritakan tentang peristiwa penyerbuan pasukan pemerintah ke sarang Im Yang Pai di mana dia pun bersama sucinya, Pek El Miko, ikut pula menyerbu dan di mana dia melihat sendiri pertandingan satu lawan satu antara Gan Beng Hon dan istrinya melawan Kim Sim Mio Chu, yaitu Im Yang Kau Chu. Dan suami istri itu kalah sehingga roboh dan tewas. Betapapun juga harus Pim Cheng akui bahwa Paman dan Bibimu tewas sebagai orang-orang gagah dan mereka tidak mati penasaran karena mereka tewas dalam pertandingan yang bersih satu lawan satu. Hanya sayang bahwa kepandayan ketua Im Yang Kau itu terlampau tinggi sehingga mereka roboh dan tewas. Dan lebih sayang pula bahwa ketika kami bersama pasukan menyerang, kami hanya berhasil membasmi sarang Im Yang Kau dan membunuh banyak anak buahnya, akan tetapi kami tidak berhasil menangkap atau membunuh. Ketua Im Yang Pai, Kok Beng Tiam Chu dan puterinya, yaitu ketua L.M. Yang Kau, Kim Sim Mio Chu. Ilmu kepandayan ayah dan anak itu terlampau tinggi sehingga di antara kami tidak ada yang mampu melawan mereka, berkurang banyak kedukaan di hati Sian Lun setelah mendengar penuturan Hwesyo itu, terganti oleh rasa penasaran mendengar betapa Paman dan Bibimu gurunya itu keduanya tewas karena dikalahkan dalam pertandingan melawan wanita lihai ketua Im Yang Kau. Biarpun tidak ada alasan untuk mendendam karena pertandingan itu adalah pertandingan yang bersih dan jujur, namun ingin dia bertemu dan mengukur kepandayan ketua Im Yang Kau itu. Terima kasih atas semua keterangan Loh Suhu. Lalu, kemanakah perginya Gan Ailing, puter Paman? Apakah Loh Suhu mengetahuinya kalau tidak salah, pernah Suci Pek? Ini Kau bercerita bahwa Nona itu dibawa pergi oleh sukongnya, yaitu Louis Sian Lojin, untuk belajar ilmu. Akan tetapi hal ini tentu saja dapat si Cu tanyakan lebih jelas kepada Suci atau kepada bibinya, yaitu Nyonya Yap yang tinggal di An Kian, Sian Lun mengangguk. Dia pun tahu bahwa adik pamannya yang bernama Gan Beng Lian tinggal di An Kian bersama suaminya, yaitu putera kepala daerah An Kian. Dia pasti akan pergi ke sana untuk menyelidiki keadaan Ling Ling. Dan apakah Loh Suhu mendengar pula tentang keadaan Cho Al Gim San, murid dari Paman dan Dubi? Anak yang dulu terlibat dalam kekacauan di sini, 10 tahun yang lalu. Ah, pemuda itu Tian Ki Hwosyo berseru lalu melanjutkan dengan kagum, dia telah menjadi seorang yang berilmu tinggi sekali. Dia pernah datang ke sini belum lama ini akan tetapi Pin Cheng sedang pergi dan yang menemuinya adalah sete Tian Li Hwosyo yang juga menceritakan kepadanya tentang kernatian Gantai Hiap dan Isyo Yerinya. Menurut Tian Li Hwosyo, pemuda itu berkelebat dan lenyap, cepat sekali sehingga Tian Li Hwosyo sendiri tidak mampu mengejarnya, wajah Sian Lun berseri. Gembira hatinya mendengar bahwa temannya di waktu kecil itu kini telah menjadi seorang yang memiliki kepandayan tinggi. Ah, lalu kemana perginya, lo suhu? Dia tidak meninggalkan pesan kepada sute, hanya memberitahukan hal yang amat penting dan aneh, yaitu bahwa Ing Yang Pai tidak bersalah dalam peristiwa keributan di kulil ini 10 tahun yang lalu, dan bahwa lambang Ing Yang Pai yang oleh sute dirampas dari seorang di antara para perusuh itu adalah lambang Ing Yang Pai curian, Ahaha, Sian Lun merasa heran dan kaget mendengar ini. Apa yang dimaksudkan oleh Gim San, dan bagaimana Gim San bisa mengetahui hal itu? Apakah benar demikian, lo suhu kakek itu mengangkat kedua pundak? Entahlah, Pin Cheng sendiri pun tidak tahu benar. Ketika kami menyerbu ke sarang Ing Yang Pai, memang ketua Ing Yang Pai menyangkal bahwa Ing Yang Pai yang melakukan penyerbuan itu, habis, kalau bukan Ing Yang Pai lalu siapa? Dan apa maksudnya menyamar sebagai orang-orang Ing Yang Pai? Pin Cheng tidak mengerti, biarlah, hal itu adalah kewajiban saya untuk menyelidiki, lo suhu, kemudian, setelah memperoleh keterangan di mana letak makam paman dan bibinya, Sian Lun berpamit dan meninggalkan kuil ban hok tong. Sampai setengah hari lamanya Sian Lun duduk terpekur di depan makam paman dan bibinya setelah bersembahyang. Selama itu dia mengenangkan kembali semua kebaikan paman dan bibinya dan hatinya terasa berduka sekali karena dia merasa belum sempat membalas kebaikan mereka yang telah dilimpahkan kepadanya dan sekarang setelah dia berhasil memiliki ilmu kepandayan tinggi, mereka telah meninggal dunia. Dia merasa seperti kehilangan ayah bundanya sendiri karena semenjak kecil hanya sebutannya saja yang berubah terhadap mereka, akan tetapi di dalam hatinya, dia tetap menganggap mereka sebagai ayah bundanya dan mencinta mereka seperti seorang anak terhadap orang tuanya. Aku harus mencari Ling Ling, aku harus membalas segala kebaikan ayah ibunya kepada Sumoy, Demikian akhirnya dia mengambil keputusan dan setelah memberi hormat untuk terakhir kalinya kepada gundukan makam itu Sian Lun lalu meninggalkan tempat itu dan melanjutkan perjalanannya menuju ke kota An-Kian. Kota Kabupaten An-Kian cukup besar dan ramai dan begitu memasuki kota itu, Sian Lun merasakan adanya ketenteraman di dalam kota perdagangan yang ramai dan kota yang keadaannya bersih. Kebetulan sekali pada waktu dia memasuki kota itu di dalam kota sedang diadakan pesta ulang tahun dari Toa Pekong sebuah kelenteng di tengah-tengah kota. Melihat keramaian ini dan banyak orang dengan pakaian-pakaian indah menuju ke tengah kota, Sian Lun tertarik, apalagi ketika mendengar bahwa di kelenteng itu diadakan pertunjukan wayang yang didatangkan dari kota raja, para pemainnya adalah pemain-pemain yang sudah terkenal keindahan tarian dan permainan mereka. Kubil itu memuja Ho Tek Ching Sien, yaitu malaikat bumi yang dianggap membawa berkah bagi manusia dan pada hari itu diadakan pesta besar-besaran dan boleh dibilang seluruh penghuni An-Kian ikut berpesta. Hal ini tidak aneh karena memang sebagian besar penduduk adalah orang-orang yang memuja malaikat ini, apalagi pada waktu itu orang menghadapi panen sehingga mereka mengharapkan berkah dari malaikat bumi agar hasil panen neraka berlimpahan. Bahkan pesta ini telah didengar oleh penduduk di kota-kota lain yang berada di wilayah itu sehingga banyak pula orang luar kota yang sengaja datang untuk menyaksikan keramaian di An-Kian. Sian Lun terbawa oleh aliran manusia yang berkumpul di depan kudil pada sore hari itu. Dia memang mengambil keputusan untuk menunda sampai besok mencari Ling-Ling, karena kurang baiklah untuk berkunjung di rumah bibi dari Ling-Ling di waktu mayam hari. Kui Lokek Ching Sien dirias meriah dan di halaman depan dibangun sebuah panggung yang cukup tinggi, tempat para anak wayang bermain nanti sehingga semua orang dapat menonton, biar dari tempat jauh sekalipun. Biarpun wayang belum dimulai, akan tetapi penonton sudah penuh dan musik sudah dimainkan. Suara musik inilah yang seakan-akan menarik orang untuk berdatangan. Suasana di situ memang meriah sekali. Banyak wanita mengenakan pakaian, pakaian baru dan indah, dengan berbagai macam lagak memperagakan diri mereka untuk menarik perhatian sebanyak mungkin, terutama dari kaun pria tentunya. Dan banyak pula pria-pria muda yang juga berlagak. Meti mereka mengerling ke sana-sini dan mereka kadang-kadang bergurau dan tertawa di antara teman mereka. Sebaliknya, dengan sikap malu-malu para gadis juga mengerling tajam dan berbisik-bisik di antara teman mereka sambil terkekeh menutupi mulut dengan sapu tangan. Tiba, tiba semua metu memandang dan semua tubuh berbalik ke arah jalan raya di depan kuil ketika terdengar derap kaki kuda dan ternyata sebuah kereta berhenti di depan kuil. Karena banyaknya orang, maka kereta tidak dapat memasuki pintu halaman dan hanya berhenti di jalan depan kuil itu. Pintu kereta terbuka, pirai tersingkap dan terdengarlah suara kagum di sana-sini ketika dari kereta itu turun seorang darah yang cantik luar biasa. Darah itu berusia kurang lebih 17 tahun, pakaiannya bersih dan cemerlang, pakaian. Darah bangsawan, berwarna hijau dengan hiasan kuning dan merah. Ikat pinggang merah muda mengikat pinggang yang amat ramping itu dan wajahnya yang jelita itu rampak berseri ketika dia menuruni kereta, diiringkan oleh dua orang wanita pelayan yang juga terdiri dari dua orang gadis muda dan cantik pula. Tentu saja kecantikan mereka itu tidak kentara karena kalah jauh oleh kecantikan nona majikan mereka, seperti dua buah bulan yang sinarnya menjadi suam karena munculnya sebuah matahari. Beri jalan untuk syociatan dasarul terdengar para petugas keamanan yang menjaga di sekeliling kuil itu berteriak dan semua penonton yang bergerombol di depan kuil itu segera terkuak dan terbukalah jalan untuk darah cantik jelita bersama dua orang pelayanja itu. Bukan main, seperti bida dari turun dari kahyangan, seperti kuan impo wasat sendiri yang berkunjung kepada seng malaikat bum, tapi kabarnya dia amat liai, Sian Lun mendengar semua bisikan para penonton ini dan sejak tadi dia pun sudah terpesona oleh kecantikan darah itu, juga kagum melihat betapa darah itu sama sekali tidak kelihatan kikuk, bahkan tersenyum manis dan memandang kepada para penonton dengan sikap ramah, sedikit pun tidak kelihatan malu-malu, seolah-olah dia telah mengenal semua penonton itu, bahkan dia mengangguk kesana-sini dengan sikap yang menarik dan wajar. Hidup Napsyotia terdengar seruan orang dan seruan ini banyak ditiru sehingga ramailah keadaan di tempat itu. Karena wayangnya belum mulai, maka kini semua orang menonton darah cantik itu. Mendengar seruan-seruan ini, Nona itu tersenyum dan mengangkat tangan ke atas sambil membungkuk kesana-sini. Tiba-tiba Sian Lun melihat ada tiga orang pemuda yang menggunakan tenaga mendesak kesana-sini sampai mereka tiba di depan, kemudian seorang di antara mereka, yang bertubuh tinggi besar dan bermuka seperti singa meloncat ke depan menghadang Nona bersama dua orang pelayannya itu. Sambil cengar-cengir memperlihatkan sikap kurang ajar, pemuda tinggi besar ini berkata, Nona sungguh cantik jelita, seperti didadari. Tahyangan Sambung 2. Orang temannya Para penonton yang mendengar ucapan itu kelihatan terkejut sekali dan memandang dengan matlah, terbelalak. Akan tetapi pemuda tinggi besar dan teman-temannya itu tidak peduli dan si pemuda tinggi besar sudah menyambung lagi kata-katanya ketika melihat Nona baju hijau itu tidak kelihatan takut, melainkan memandangnya dengan sinar matlah, tajam dan jeli. Melihat wajah dan tubuh Nona sungguh membuat aku yang berjuluk Hek Hong, macan hitam, jadi mengilar, dan ingin memeluk cium, sambung kedua orang temannya lagi. Mereka bertiga menyeringai dan para penonton menjadi makin kaget. Beberapa orang penjaga keamanan sudah melangkah lebar dengan wajah marah, akan tetapi Nona baju hijau itu menggerakkan tangan ke arah mereka dengan isyarat menahan mereka untuk bertindak, kemudian dia menghadapi tiga orang pemuda yang kini semua sudah berdiri menghadangnya itu sambil berkata halus, harap kalian bertiga suka minggir dan jangan bersikap tidak sopan beritahukan dulu siapa Nona, kata si tinggi besar. Dan berapa usia Nona tahun ini, sambung orang kedua yang matanya sipit sekali. Dan apakah Nona sudah ada yang punya, sambung pula orang ketiga yang mempunyai tahilalat di hidungnya. Para petugas keamanan itu memandang dengan mata melotot dan para penonton juga kelihatan marah, akan tetap Nona itu kembali mengangkat tangan ke atas dan berseru, biarkan aku menghadapi urusan ini sendiri kemudian sambil tersenyum manis dan tenang sekali dia menghadapi tiga orang itu, lalu bertanya, agaknya kalian bukan penduduk Antian dan kalian tentu orang-orang gagah yang pandai ilmu silat, benarkah dugaanku? Hahaha, tidak salah, Nona. Aku datang dari Lokbun, dusun di luar kota Lokyang dan akulah jagoan nomor satu di sana, dengan julukan Hekhou, sedangkan mereka berdua ini adalah kawan-kawanku. Bagus, aku minta kalian minggir akan tetapi kalian mengajukan syarat dengan pertanyaan-pertanyaan, sekarang aku pun mengajukan syarat untuk menjawab pertanyaan kalian tadi, wajah mereka bertiga berseri karena merasa diberi hati, maka seperti berebat mereka bertanya, apa syaratnya? Nona manis syaratnya, kalian bertiga harus dapat mengalahkan atau menangkap aku di atas panggung, barulah aku mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian tadi, aha, Nona berani menantang begitu si tinggi besar berseru heran dan dua orang kawannya tertawa. Melihat bahwa kalian adalah orang-orang gagah, tentu kalian tidak takut menyambut tantanganku, kata pula Nona baju hijau sambil tersenyum. Bukan main manisnya darah itu kalau tersenyum seperti itu. Dan kalau kami berhasil, engkau suka menjadi sahabat baik kami tanya si tinggi besar. Dan mau pergi bermain-main bersama kami sambung si sipit lebih berani. Dan mau menjadi kekasih kami sambung si tahilalat makin kurang ajar. Kita lihat saja nanti, kalian kalahkan aku lebih dulu kata Nona baju hijau dan dia sudah menggerakkan kakinya yang kecil dan tubuhnya melayang naik ke atas panggung. Kepuk, tangan para penonton menyambit loncatan indah ini biarpun hati mereka masih marah dan panas sekali melihat kekurang ajaran tiga orang pemuda itu. Diam-diam Sian Lun memperhatikan dan hatinya lega. Dia sudah melihat gerakan si tinggi besar ketika meloncat tadi, dan gerakan mereka bertiga ketika menerobos di antara orang banyak dan dia dapat menduga bahwa mereka itu hanya memiliki tenaga kasar dan keberanian belaka karena orang-orang yang benar-benar memiliki kepandayan tidak akan bersikap seperti mereka itu. Dan kini, melihat sikap Nona bangsawan itu yang tenang-tenang saja, kemudian melihat Karen Nona itu meloncat ke atas panggung, dia mengenal dasar gerakan silat tinggi, maka dia maklum bahwa Nona ini tidak akan terancam bahaya kalau menghadapi tiga orang pemuda macam ini. Akan tetapi pandangan tiga orang muda ini berbeda sekati dengan pandangan Sian Lun karena merasa bahwa kekurang ajaran mereka memperoleh tanggapan, mereka menjadi makin berani dan berlagak. Orang yang rendah ilmunya akan menganggap diri sendiri setinggi mungkin untuk menutupi kerendahannya. Binatang-binatang kecil yang lemah memiliki suara yang lebih nyaring daripada binatang besar yang kuat. Dengan lagak jumawa sekali tiga orang pemuda ilu lalu memperlihatkan kepandayanya, meloncat ke atas panggung. Loncatan mereka kasar dan ketika kaki, mereka turun ke panggung, terdengar suara gedebrukan seperti benda, benda berat dilempar ke atas panggung, namun suara ini bahkan membuat makin bangga dan dengan dada. Terangkat mereka kini berdiri menghadapi si nona baju hijau yang sudah berdiri menanti dengan sikap tenang sekali. Aku tahu bahwa kalian adalah orang-orang yang datang dari luar kota, karena aku tidak percaya bahwa di anki yang terdapat manusia-manusia tolol dan sombong macam kalian, tiba-tiba suara darah itu keren dan meruwi bawah. Nah, aku sudah siap dan kalau kalian masih ada keberanian untuk menyambut tantanganku, majulah kalian bertiga, coba robohkan atau tangkap aku sebetulnya, sikap keren dan berwibawa dari nona ini saja cukup untuk memperingatkan tiga orang muda itu, apalagi melihat betapa panggung itu dikurung oleh penjaga-penjaga keamanan yang agaknya taat sekali kepada si nona baju hijau dan pandangan para penonton yang marah. Akan tetapi, dasar mereka itu adalah pemuda-pemuda kasar yang sudah biasa di kampung. Mereka suka mengganggu wanita dan bersimaharaja lelah mengandalkan kepandaian silat mereka, terutama si macan hitam yang sudah terkenal sebagai putra tuan tanah yang disedani. Ini bukan hanya karena ilmu silatnya dan kerasnya kepalan tangannya, akan tetapi juga karena pengaruh harta dari ayahnya yang kaya. Maka, kini mendengar tantangan darah ini, apai-agi tantangan yang dilakukan di depan banyak orang seperti itu, tentu saja mereka bertiga tidak mau mundur, bahkan kini mereka terdorong oleh dua macam keinginan. Pertama, tentu saja untuk memenangkan pertandingan melawan darah ini agar dapat memiliki darah jelita ini sebagai sahabat dan kekasih, dan kedua untuk membanggakan kepandaian mereka di depan banyak orang. Nama mereka tentu akan disedani oleh semua penduduk kota Angkian. Akan tetapi bukan hanya karena kesombongan saja, maka Hek Hau dan dua orang kawannya itu berani berlagak di Angkian, melainkan ada hal lain yang amat kuat yang menjadi dasar sikap mereka itu. Yaitu bahwa Hek Hau adalah seorang anggauta Bengkau di wilayah Lok Yang dan hal inilah sebenarnya yang membuat dia bersikap seolah-olah dia itu ketua Bengkau sendiri. Padahal dia hanyalah anggauta kelas terendah saja. Hanya, karena dia kaya, maka tokoh Bengkau yang menjadi gurunya, yang tinggal di Lok Yang, kelihatan amat sayang kepadanya. Bahkan si macan hitam ini maklum pula bahwa gurunya pada saat itu berada di antara para penonton. Inilah yang membuat dia merasa aman dan terlindung. Haha, nona manis, engkau sungguh bernyali besar. Akan tetapi jangan khawatir, kami bertiga tidak akan menyakitimu, apalagi merobohkanmu dengan pukulan kami yang keras. Kami hanya ingin menangkapmu dan kalau engkau sudah tertangkap dalam pelukan kami, berarti kau kalah dan harus memenuhi janjimu. Hem, tikus kecil, jangan banyak cakap, kalian bergeraklah. Nona itu menantang dan kini tidak lagi menyembunyikan kemarahannya. Maka dah menyebut si tinggi besar itu tikus kecil. Hal ini membuat beberapa orang penonton tertawa dan si tinggi besar itu memandang dengan metle, terbelalak. Dia adalah macan hitam, mengapa disebut tikus kecil? Hem, untuk makianmu itu, engkau harus menebusnya dengan tiga kali. Cuman di depan orang banyak bentak lho sambil bergerak dengan cepat dan kuat sekali, menubruk ke arah nona baju hijau itu. Biarpun dia sedang marah, akan tetapi ternyata gerakannya dasyat dan cukup berbahaya, karena betapapun bodohnya, dia mengerti bahwa nona yang berani menantang dia dan dua orang temannya ini sedikit banyak tentu pernah belajar silat. Heeh, dia membentak sambil menubruk. Hei, nona itu berseru nyaring dan tubuhnya sudah mengelap dengan gerakan indah. Tubrukan itu luput. Dari kanan kiri, dua orang teman macan hitam yaitu si mata, si pit dan si hidung tahilalak, sudah menubruk pula. Kera menubruk mereka seperti biruang menerkam, kedua lengan dibentangkan dan menyambar dari kanan kiri. Nona itu sengaja menanti sampai tubrukan mereka dekat, barulah dengan kecepatan kilat dia mencelat ke kiri. Beres, oh! Aduh tak dapat dicegah lagi, si metu sipit dan si hidung tahilalak itu saling tubruk dan kepala mereka saling bentur dengan keras. Gersuara ketawa para penonton memecahkan ketegangan yang tadi mencekam hati mereka. Dua orang yang bertabrakan itu saling melotot, kemudian mengelus kepala yang benjol dan membalikan tubuh, siap lagi untuk menangkap darah itu. Pada saat itu, Hek Hou sudah menubruk lagi, dengan lebih cepat dan ganas, bahkan kini tangan kirinya membentuk cakar mencengkeram ke arah dada nona itu secara kurang ajar sekali. Akan tetapi, kini nona itu agaknya sudah mengukur sampai di mana kecepatan gerakan tiga orang lawan itu, maka dengan seenaknya saja dia mengelak lagi dengan loncatan ke kanan, kemudian menghindar lagi dari terkaman dua orang lawan lain. Maka terjadilah kejar-mengejar yang amat lucu, seperti seekor tikus yang cekatan mempermainkan tiga ekor kucing buta yang menubruk sana-sini akan tetapi selalu hanya menubruk angin belaka. Bukan main cepatnya gerakan darah itu sehingga kemanapun tiga orang lawannya menerkam, selalu dia dapat menghindar dengan amat mudahnya para penonton bersorak-sorak mengejek tiga orang itu karena jelas bahwa mereka itu sama sekali tidak mampu menangkap darah itu, apalagi menangkap orangnya, bahkan menangkap ujung bajunya saja agaknya tidak mungkin. Tikus-tikus busuk, katanya hendak menangkap aku, mengapa menari-menari seperti monyet begitu? Hayo cepat kalian tangkap aku! Nona itu berteriak mengejek dan sekali. Ini para penonton hampir semua bersorak gembira dan terdengar suara ejekan kepada tiga orang itu. Wajah macan hitam menjadi merah padam, dan dua orang temannya sudah mandi keringat dan napas mereka terengah-engah. Bocah sombong tiba-tiba macan hitam menerjang dan tangan kirinya mencengkeram ke arah dada, tangan kanannya menampar ke arah kepala. Ini sih bukan menangkap lagi namanya, melainkan menyerang dengan jurus ilmu silat yang amat dasyat dan mengancam nyawa. Dan pada saat itu, dua orang temannya juga sudah menerjang dengan jurus-jurus ilmu silat, menyerang tanpa mengenal malu lagi. Bagus! Kalian memang pengecut-pengecut hina teriak darah itu sambil mengelap ke sana ini, kemudian tiba-tiba tubuhnya bergerak cepat sekali. Sian Lun yang memandang kagum melihat betapa gadis itu memiliki dasar ilmu silat. Taisan Pai dan serangan yang kini dilakukan oleh gadis itu jelas menunjukkan dasar ilmu silat Butong Pai, karena dia telah mempergunakan ilmu tiam hiat hoat, ilmu menotok jalan darah dari partai Butong. Terdengar pekik berturut-turut tiga kali dan robohlah tiga orang itu, roboh di atas papan panggung dengan lemas dan tak mampu bergerak lagi karena totokan Nona itu membuat mereka menjadi lumpuh. Sorak-sorai menyambut kemenangan ini, bunuh saja tiga ekor cecungguk itu terdengar teriakan dari para penonton dan beberapa orang penjaga sudah melompat naik ke atas panggung, memberi hormat kepada Nona itu. Biar kami menyeret mereka ke pengadilan Syokhia, kata seorang yang berpakaian sebagai perwira penjaga keamanan. Jangan, tidak usah. Mereka hanyalah bocah-bocah nakal yang perlu diperingatkan saja, kata Nona itu dan dengan gerak tangannya dia menyuruh para penjaga itu turun kembali dari atas panggung. Dengan senyum di bibir dan sedikit pun tidak kelihatan lelah, Nona itu lalu menghampiri tiga orang bekas lawannya, lalu berkata lantang, Menurut patut, kalian harus dituntut dan diberi hukuman. Kalian mengaku orang-orang gagah yang berkepandayan, akan tetapi apakah bisa dinamakan gagah kalau hanya kalian pakai kepandayan kalian untuk menghina wanita, mengganggu wanita dan berlagak sombong-sombongan dan pada saat itu terdengar seorang penjaga menghardik dari bawah panggung, tiga manusia busuk, buka macu kalian baik-baik, apakah kalian tidak mengenal siapa si Urciya? Beliau adalah cucu dari Yaptaijin, bupati dari Antian dan ayah bunda beliau adalah pendekar-pendekar yang cukup Nona baju hijau itu membentak kepada penjaga yang segera menutup mulutnya. Nona itu kini memandang kepada tiga orang bekas lawan yang menjadi pucat wajahnya mendengar ucapan penjaga tadi. Ah, sungguh mereka terjeblos. Kiranya Dara itu adalah cucu dari pembesar kepala daerahan Kian. Masih baik mereka bertiga tadi tidak dikeroyok prajurit, prajurit penjaga, diseret ke penjara atau dibunuh di tempat. Maafkan saya, si Urciya, saya, kami, tidak tahu keparat, pengecut Hina Dara itu membentak marah, memotong kata-kata si tinggi besar itu. Engkau baru minta maaf karena aku adalah cucu pembesar? Bagaimana kalau aku seorang gadis dusun biasa? Tidak peduli cucu pembesar atau putri kaisar atau Dara Kampung, sama saja. Pengganggu wanita macam kalian ini adalah laki, laki Hina yang tak tahu malu dan selayaknya kalau dibunuh tanpa ampun lagi ampun, mereka bertiga yang tidak mampu bergerak hanya dapat minta ampun dengan muka pucat. Fuh! Mana mungkin negara bisa aman selama ada manusia, manusia pengecut Hina macam kalian? Pergilah dengan ujung sepatunya, darah itu menendang tiga kali dan tubuh tiga orang itu terlempar ke bawah panggung dan sekalian tendangan itu merupakan totokan yang membebaskan jalan darah mereka. Dari gerombolan penonton yang berjubel itu tiba-tiba muncul seorang pria berpakaian seperti pendeta, usianya sekitar lima puiuhan dan dengan amat cekatan dia menyambar tubuh si macan hitam lalu dibawahnya lari cepat sekali pergi dari tempat itu. Si mac ke sipit dan si hidung bertahilalat lalu terhuyung-huyung menghilang di antara penonton. Dari atas panggung, darah baju hijau itu melihat hal ini dan taulah dia bahwa orang yang berpakaian pendeta tadi memiliki kepandayan tinggi, akan tetapi dia tidak memperdulikan lagi dan cepat turun dari atas panggung, lalu memasuki kuil diiringkan oleh dua orang pelayan dan oleh para penjaga keamanan. Pesta dilanjutkan karena wayang segera dimulai dengan pertunjukannya, musik dibunyikan dan keadaan menjadi meriah lagi sungguhpun di antara para penonton banyak yang membericarakan peristiwa yang amat menegangkan dan juga menarik hati itu. Dengan kepandayannya yang tinggi, Sian Lun dapat dengan mudahnya membayangi pendeta yang melarikan Hek, Hou. Dia berlari di belakang, jaraknya cukup jauh sehingga tidak diketahui oleh yang dibayangi, akan tetapi juga tidak terlalu jauh sehingga dia tidak akan kehilangan jejak orang itu. Pendeta itu membawa si macan hitam ke dalam hutan dan akhirnya memasuki sebuah kuil tua yang sudah tidak digunakan lagi. Sian Lun menyelinap dengan cepat dan ringan, lalu mengintai dari jendela yang tinggal bingkainya saja ke dalam ruangan belakang kuil rusak itu di mana si pendeta membawa si macan hitam. Dia melihat bahwa di dalam ruangan itu duduk seorang kakek tua bertubuh raksa sayang. Usianya tentu sudah tujuh puluhan tahun, dihadap oleh beberapa orang yang pakaiannya menunjukkan bahwa mereka adalah bangsa hitam, dan di situ hadir pula beberapa orang pendeta atau yang berpakaian seperti pendeta seperti yang menangkap si macan hitam itu. Mereka semua ada belasan orang dan agaknya di antara mereka, yang menjadi tokohnya adalah kakek tinggi besar itu, bersama dua orang kakek pendeta yang duduk di depannya. Kedatangan pendeta bersama si macan hitam ke dalam ruangan itu agaknya mengejutkan hati mereka, dan si kakek tinggi besar mengerutkan alisnya, kelihatan tidak senang dan terganggu. Seorang di antara dua kakek pendeta yang duduk di dekat kakek tinggi besar itu cepat bangkit dan memandang kepada dua orang yang baru datang, lalu berkata kepada pendeta yang membawa hek hou dengan suara mengandung teguran, Eh, Sute, adik seperguruan, mengapa engkau mengganggu pertemuan ini dengan kedatangan tiba-tiba bersama muridmu? Maaf, Suheng, sengaja aku mencari Suheng untuk minta perkenan Suheng sebelum aku pergi menghajar gadis yang telah melukai dan menghina muridku ini, di depan orang banyak di depan kuliahotek Cingsien. Hmm, Masyok, apa yang terjadi tanya pendeta beralis putih yang menjadi Suhenggul si macam hitam ini? Hek hou Masyok lalu menceritakan betapa dia bersama dua orang temannya yang ingin nonton keramaian, di depan kuil bertemu dengan seorang darah yang datang berkendaraan kereta indah. Karena tertarik dia ingin berkenalan, akan tetapi gadis itu marah dan akhirnya dia bersama dua orang temannya bertanding melawan gadis itu yang berakhir dengan kekalahan dan penghinaan di pihaknya. Kalau Suhu dan Supek tidak membela tecu, murid, akan habislah nama kita dan tentu nama Bengkau akan terbanting pula, Hek hou Masyok menambahkan, dua orang kakak beradik seperguruan dari Bengkau itu bukanlah orang sembarangan, melainkan tokoh-tokoh Bengkau yang sudah tinggi kedudukan mereka sehingga saat itu mereka menjadi wakil Bengkau untuk mengadakan pertemuan dengan tokoh hitam dan para pengikutnya. Pendeta yang sudah duduk di situ tadi bukan lain adalah Wibin Saikong yang berusia 60 tahun dan bermuka kuning, sedangkan Sutenya yang menjadi guru Hek hou adalah Hek bin Saikong yang bermuka hitam penuh berwok dan usianya sudah 55 tahun. Seperti telah kita ketahui, dua orang ini adalah murid-murid dari para ketua Bengkau, maka tentu saja ilmu kepandayan mereka sudah hebat. Wajah Wibin Saikong yang biasanya kuning itu menjadi agak merah ketika dia mendengar peuturan murid keponakannya. Hem, sungguh memalukan sekali Engkau kalah oleh seorang darah Sute, menurut suara di antara penonton, darah itu katanya adalah cucu dari Yap Taijin, Ahaha Wibin Saikong berseru kaget dan dia memandang kepada Hek bin Saikong Sute, apakah Engkau tidak menyelidiki dulu siapakah dia? Dan siapagulnya sehingga seorang darah bangsawan bisa begitu lihai Sutenya menjeleng kepala dan tiba-tiba seorang pendekat lain yang tadi duduk di situ dekat Tui bin Saikong berkata, Jiwi, Anda berdua, sungguh telah main-main dengan keluarga yang disegani. Gadis itu, kalau benar dia cucu Yap Taijin, adalah puteri dari Yap Yeh Utek dan dia ini adalah seorang pendekat murid dari Tiong San Lokai. Sedangkan ibunya adalah murid dari Pek Iniko, ketua Kuan Imbyo, dua orang tokoh Bengkau itu menoleh dan memandang kepada pendeta kepala gundul yang bicaranya menunjukkan bahwa dia adalah orang Tibet ini, lalu Ibin Saikong berkata, Ah, kiranya begitu? Kiranya kita bertemu dengan musuh. Lama? Bagus, sekarang kami harap lociampu Tailek Hoat Ong Sudi membantu kami untuk membersihkan nama, juga mengingat bahwa keluarga Yap adalah pembesar setia dari pemerintah, sudah sepatutnya kita tentang. Sute, karena kau baru datang, agaknya engkau belum mengenal siapa adanya lociampu dan saudara-saudara yang hadir di sini. Ketahuilah, lociampu ini adalah Tailek Hoat Ong, tokoh hitam yang mewakili bangsa hitam yang gagah perkasa. Hek Bin Saikong segera memberi hormat karena memang sudah lama sekali dia mendengar tentang nama Tailek Hoat Ong atau Taiatona, bahkan pernah pula dia melihat tokoh ini ketika Tailek Hoat Ong datang berlayat atas kematian Maki Sing atau Sitian Sian Su Datuk Bengkau. Akan tetapi ketika itu dia tidak sempat berkenalan, apalagi karena tokoh hitam ini merupakan tamu kehormatan dan dia sendiri hanyalah murid dari ketua-ketua Bengkau saja. Taiatona, atau Tailek Hoat Ong, bangkit dan balas menghormat. Baru nampak bahwa biarpun dia bertubuh tinggi besar, akan tetapi ketika berdiri dia agak membongkok. Tokoh ini adalah seorang lihai dari hitam yang menjadi guru dari Anhun Kiong, yaitu keponakan mendiam pemberontakan Lusan yang ingin melanjutkan cita-cita pemberontakan pamannya itu. Dan saudara ini adalah Sindeng Lama, mewakili bangsa Tibet. Beliau ini adalah murid dari Lociampuodba Mowulama, Hek Bin Saikong juga cepat memberi hormat kepada Sindeng Lama, pendeta Tibet yang tinggi kurus itu dan juga cepat dibalas oleh pendeta itu. Kemudian terdengar Tailek Hoat Ong berkata, suaranya nyaring sekali, Jiwi hendak minta bantuan kami, hal itu sudah sepatutnya. Akan tetapi kalau menyuruh saya bertanding melawan seorang darah, hal itu sungguh tidak patut Tu I Bin Saikong cepat menjura. Ah, harap Lociampuodba tidak salah paham. Tentang darah itu, mudah saja. Biar kami sendiri yang menundukannya. Akan tetapi, karena darah itu tentu dibela oleh orang-orang seperti Teg Iniko dan juga Tiong San Lokai, maka kalau dua orang tokoh itu muncul, barulah kami mengharapkan bantuan Lociampuodba dan juga saudara Sindeng Lama, tiba-tiba pendeta lama dari Tibet itu berkata, membunuh hular harus menghantam kepalanya, membasmi segerombolan harimau harus lebih dulu membunuh biangnya, baru anak-anaknya mudah ditundukan. Karena yang mendukung keluarga pembesar Yap itu adalah Pek Iniko, maka sebaiknya kalau kita lebih dulu mendatangi Niko itu dan menantangnya, juga minta datangnya Tiong San Lokai. Nah, setelah dua orang tua itu dapat kita tundukan, apa sukarnya menghajar pembesar penjilat seperti Yap Tai Jain dan anak cucunya benar sekali kata Tai Lek Hoat Ong, tokoh hitam itu. Dan baru ada harganya, kalau menghadapi orang-orang seperti Pek Iniko dan Tiong San Lokai yang pernah ku dengar namanya Sian Lun terkejut bukan main ketika mendengar semua percakapan itu. Pertama-tama dia sudah kaget sekali mendengar bahwa darah baju hijau yang lihai dan yang datang ke kuil dengan naik kereta indah itu ternyata adalah puteri dari Yap Ye Uteg dan Gandeng Lian, yaitu adik perempuan dari supeknya, Gandeng Han. Dia pernah mendengar dahulu bahwa mereka itu mempunyai seorang puteri yang bernama Yap Wancu. Apakah darah itu Yap Wancu? Kemudian dia makin terkejut mendengar rencana persekutuan ini. Dia teringat akan cerita Ong Gi atau Ong Chiang Kun tentang tiga kelompok yang kini nam diam bermusuhan di dalam negara. Kelompok pertama tentu saja pihak pemerintah yang didukung oleh para pendekar dan dipelopori oleh Xiao Lim Pai dan Tai San Pai, kelompok kedua adalah golongan Im Yang Kau, Pek Lian Kau, dan bangsa Uyghur. Ada pun kelompok ketiga adalah bangsa Hitan, Tibet, dan Beng Kau, yang kini wakil-wakilnya mengadakan pertemuan di dalam kudil tua ini. Rencana persekutuan terakhir ini sekarang hendak menghancurkan keluarga Yap, bahkan dengan Kero untuk mengalahkan Teg Iniko dan Tiong San Lokai, guru dari suami istri ayah bunda Yap Wancu. Dia harus menghalangi perbuatan itu. Akan tetapi kalau dia sekarang muncul dan menyerang kelompok yang berada di dalam kuil, berarti dia yang mencari perkara. Padahal, selalu gurunya menekankan kepadanya bahwa dia sama sekali tidak boleh menonjolkan kepandainya, tidak boleh mencari perkara dengan orang lain dan hanya boleh mempergunakan kepandainya di waktu perlu saja, yaitu kalau dia terancam keselamatannya atau kalau dia melihat orang lain terancam keselamatan mereka. Jadi tugasnya hanya memperingatkan ayah bunda Wancu agar siap sedia dan berhati-hati karena ada pihak musuh yang mengintai keselamatan keluarga mereka. Setelah berpikir masak-masak, Sian Lun meninggalkan tempat itu dengan hati-hati dan bergegas pergi ke dalam kota Angkian. Keramaian masih berlangsung di kuil Hotek Ching Sien dan Sian Lun melihat pula kereta indah tadi masih menanti di situ, berarti bahwa gadis baju hijau yang diduganya tentu Yap Wancu adanya itu masih berada di kuil dan mungkin sedang nonton wayang di antara banyak tamu yang memenuhi kuil. Karena tidak ada kepentingan bagi dia untuk bertemu dengan Wancu, apalagi karena mereka berdua tentu tidak saling mengenal lagi semenjak mereka bertemu ketika masih kecil, Sian Lun lalu cepat pergi mencari keterangan di mana tinggalnya Yap Yeh Utek, putra Yap Taijin. Betapapun juga, Yap Yeh Utek adalah suami dari Gan Beng Lian, adik kandung supeknya, maka kepada suami istri inilah dia berani bertemu, dan dia merasa tidak pantas kalau dia lancang menemui Yap Taijin atau Pek Iniko yang dia tahu menjadi ketua kuil Kuan Imbo di luar tembok kota Angkian. Mudah saja bagi Sian Lun untuk memperoleh keterangan di mana tinggalnya Yap Yeh Utek. Ternyata Yap Yeh Utek tinggal tidak jauh dari gedung kabupaten di mana ayahnya menjadi pembesar dan putra Yap Taijin ini ternyata tidak mau menjadi pejabat pemerintah seperti ayahnya, melainkan membuka toko obat dan rempah-rempah. Ketika Sian Lun datang bertemu, dia diterima oleh Yap Yeh Utek sendiri, seorang laki-laki tampan dan bersikap lemah-lembut, berusia hampir 40 tahun. Dengan halus budi Yap Yeh Utek mempersilahkan Sian Lun duduk dan menanyakan maksud kedatangannya. Apakah saya berhadapan dengan taman Yap Yeh Utek? Sian Lun bertanya dengan sikap hormat. Yap Yeh Utek mengangguk dan memandang wajah pemuda tampan itu dengan penuh selidik. Sian Lun cepat menjura dengan hormat dan wajahnya berseri. Taman Yap, terimalah hormat saya. Saya Tan Sian Lun, Tan Sian Lun Yap Yeh Utek mengerutkan alis, mengingat-ingat. Siapakah tamumu tiba-tiba muncul seorang nyonya setengah tua yang masih cantik sekali dan Sian Lun segera dapat menduga siapa adanya nyonya berusia beberapa tahun lebih muda dari Yap Yeh Utek itu? Bibi tentulah bibi Gan Beng Lian, katanya sambil cepat memberi hormat dengan menjura dan mengangkat kedua tangan ke depan dada. Saya Tan Sian Lun, ah! Sian Lun! Engkau lenyap bertahun-tahun, ah! Selama ini kemana saja engkau Gan Beng Lian berseru dan memegang lengan pemuda itu. Selamat menikmati!